Loli pamer masih dapat kiriman uang dari Antonio de Dola usai didepak Nikita Mirzani dari kakak. Nominalnya fantastis. Nikita Mirzani menyatakan bahwa dia akan menyetop semua pembiayaan untuk putrinya Laura Mirzani Mawardi alias Loli. Ibu tiga anak itu juga sedang mengurus agar nama Loli dihapus dari daftar kartu keluarga. Menanggapi hal itu, Loli menyebut dirinya masih bisa membiaya hidupnya meski tanpa uang Nikita Mirzani. Katanya gadis 16 tahun itu bisa menafkai dirinya sendiri. Terus kak di UK siapa yang biayain? Tanya salah satu followers Loli dalam unggahan story Instagramnya Rabu 22 November 2023. Siapa lagi kalau bukan cewek cantik yang ada di foto ini? Jawab Loli menyertakan foto wajahnya sendiri. Setelah itu kekasih Fadel Bajide tersebut juga menjawab pertanyaan apakah Antonio de Dola masih membiayai hidupnya. Sontak Loli pamer bahwa mantan ayah sambungnya itu masih rutin memberi uang padanya. Papa Etoni dot de Dola selalu kirimin aku uang kalau aku minta mau dan butuh, ujar Loli. Bila dirupiakan nominal uang yang diberikan Anthony mulai dari 1,9 juta, 5,8 juta hingga 16 juta. Kendati Anthony masih mau memberi uang, Loli sudah jarang meminta jatahnya pada lelaki asal Jerman itu. Pasalnya anak sulung Nikita Mirjani itu mengatakan bahwa kini dia sudah punya penghasilan sendiri dan tidak butuh lagi dinafkai orang dewasa. Sampai sekarang masih ngasih uang, tapi sudah jarang karena aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri, Alhamdulillah, kata Loli. Dengan bukti yang dipamerkan Loli, terbukti bahwa Antonio de Dola menepati janjinya untuk terus menghidupi Loli di Inggris setelah gadis itu diputus hubungan oleh ibu kandungnya. Sebelumnya juga Loli sudah pernah membeberkan sumber penghasilannya selama bersekolah di Inggris. Bukan dari hal macam-macam, namun gadis itu mengaku hidupnya dibiayai dari hasil endorsement online shop yang dia lakukan setiap hari. Selain endorse, remaja itu juga bekerja paru waktu sebagai barista. Loli mengaku gajinya sebagai barista mencapai 32 juta per bulannya. Dan menurutnya uang itu sudah bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terima kasih telah menonton!